yang mendorong untuk kita tahu berapa sih, tapi sebelum pakai rumus berapa sih titik yang kita harus produksi dan berapa yang harus kita jual supaya jual sih yang pentingnya supaya tidak rugi ini kan contohnya misalnya ketika apa namanya ketika 50.000 kilo ini kan penjualannya 2.000 kan harganya tadi ya 2.000 dikali 50.000 berarti kan 100 juta biaya parabelnya 40 juta itu dapat dari 800 dikali 50.000 dapat 40 juta sehingga dapat 60 juta ini margin kontribusinya margin kontribusinya kan berarti 60 juta dari 100 kan masih sama 60 persen, nah angka 60 persen ini akan tetap sama nih selama apa namanya tapi kenapa masih penasaran 60 persen itu akan sama gitu ya walaupun turun misalnya dari 49.000 kan otomatis nanti pendapatannya juga turun biaya juga turun dan ini fungsinya tetap 60 persen jadi ini maksudnya untuk memudahkan oh ketika pendapatannya turun anda langsung saja 60 persennya dari misalnya penjualan pendapatannya tinggal 49 ribu unit langsung aja berarti margin kontribusinya 60 persen kali 49 ribu maksudnya maksud isi dari buku itu emang agak rumit dia menjelaskannya itu sebenarnya turun naiknya nah dia pakai turun naiknya ada gak bacaan disitu turun naiknya sekian juta misalnya 60 1.800.000 atau berapa gitu saya ingatnya atau 1.200.000 misalnya itu sebenarnya 60 persen dari selisi ini dikurang ini gitu kan dia menjelaskannya seperti itu ya tapi intinya sih itu intinya itu berapapun perubahan penjualan ini akan tetap mengikut 60 persen gitu ya sehingga ini bisa dirumus saya juga bingung lab modul yang baru ini ternyata gini dia pendekatannya nanti kalau anda lihat ada yang rumus-rumus pembuktian teori gitu kayak matematika banget ada rumus pembuktikan teori sampai nemu nanti rumusnya ini gitu sebenarnya itu gak penting-penting yang penting hapalin rumusnya aja sih ya itu ya dia ngasih logikanya padahal di buku yang lama logikanya itu pakai laporan keuangan kalau disini dia pakai V sama dengan apa gitu adalah nah dasar-dasar analisis kos polo mulaba ini pertama rasio margin penting banget nih rasio margin yang tadi itu udah kita bahas kan kemudian rasio margin kontribusi dan rasio biaya variable nah itu perbandingan antara margin kontribusi dengan pendapatan nah ilustrasi ketiga lanjutan yang tadi ini dijelaskan kenaikannya jadi dari sekarang misalnya 102 juta misalnya sekarang 102 juta kondisinya itu labanya 102 juta biaya parabelnya 48 40.800 kemudian marginnya 61.200 tetap 60% dari 102 ya 61.200 kemudian biaya tetapnya 60 juta labanya sama dengan 1.2 juta nah kemudian nah kalau misalnya disini rencana labanya mau jadi 12 juta gitu berapa persen dari kira-kira berapa persen dari total penjualan sebenarnya dari sini juga bisa ngitung sih gak harus dari 60 gitu ya nah terus disini dapat 120 juta dikurang perpulapan sama dengan 72 juta kemudian nah biaya tetapnya tidak berubah yang tetap 60 juta kemudian laba ruginya 12 juta nah disini ada kenaikan kenaikannya dari 102 ke 120 sama dengan 18 juta selanjutnya biaya parabelnya 40 juta 800 ke 48 juta ada kenaikan 7 juta 200 margin kontribusinya 10 juta 800 biaya tetapnya 0 ya karena tidak ada perubahan kemudian laba ruginya jadi 10 juta 800 kenaikannya ya kalau penjualannya bertambah masih lanjut tapi berdasarkan persentase ini sih sebenarnya ngitungnya jadi kalau naik sekian pendapatan naik jadi 18 juta berarti persentase margin kontribusinya kan 60% 60% x 10 800 kan sama dengan eh 60% x 18 juta sama dengan 10 800 kan gitu cara nyarinya sebenarnya sama aja sih sebenarnya caranya di bola bali juga sama sih yang penting jangan salah rumus aja terus analisa titik impas ya nah sorry lanjutannya ini tadi setelah kita tahu dasar-dasar KPL itu dasar-dasar kos volume laba itu dasar-dasar analisis kos volume laba itu sebenarnya nanti yang dibahas itu banyak ada gak jalan itu pindah lah mbak atau loading 4.1 jauh banget saya ulangi berarti gara-gara yang tadi itu ya saya harus gimana itu baru gak kalau itu gimana untuk baru gak baru ya itu ya oke saya ulangi lagi jadi curco jadi curco jadi gimana nih lanjut sampai mana ngulangi lagi 4.1 kok diam aja dari tadi gak pindah-pindah saya lanjut ya kalian baca buku kan ilustrasi 2.1 ilustrasi 3 ilustrasi 3 sama aja kan ya gak susah penting udah tahu 5 macam itu pendapatan biar parabel margin kontribusi biar tetap berugi dihapal dihapal nanti kalau ada pertanyaan tapi tetap gak apa-apa sih saya ulangi jadi kita mulai masuk ke analisis titik impas lagi ulangi lagi yang minggu lalu kan nah ada 3 pendekatan pendekatan laba operasi pendekatan margin kontribusi dan pendekatan grafik 3 macam pendekatan ini yang akan dipelajari tapi sih lebih nyaman lah ya modul edisi 3 ini gak susah gak serumin terus nah pendekatan laba rugi ini kalau saya kemarin tuh pakai rumus ini rumus apa namanya laba operasi ini kan sama dengan pendapatan dikurang biaya parabel dikurang biaya tetap nanti angkanya dimasukkan laba operasi itu kan sama dengan sebetulnya dari kuantiti dikali eh jangan lupa berhasil pendapatan dulu pendapatan itu sama dengan harga jual dikali penjualan dikurangi biaya parabel biaya parabel itu sebenarnya biaya parabel per unit dikali produksi atau penjualan sama dia harus sama ya pendapatan sama produksi kemudian biaya tetap biaya tetap kan gak pakai pengali langsung tetap berapa misalnya baru dirumuskan masing-masing ya nanti ya ini pendekatan laba operasi ini kalau dulu kan saya pakai X terus ingatlah minggu lalu ya ada nanti dipolok-balik misalnya tapi di disini langsung begini nih kalau dimodul ini bedanya dia langsung dikasih tahu hubungan hubungan matematisnya dibuatkan seperti ini sama dia laporan laba rugi maka dapat diturunkan jadi belajar turunan ada yang ingat gak matematika waktu SMA-nya IPA atau apa itu IPA ya kalau IPA itu dulu turunan itu kerjanya turunan-turunan rumus itu gak tahu nih ada gak yang IPA dulunya SMA-nya atau langsung IPS kok IPS atau SMK sih kayaknya gak ada deh turunan gak banyak paling SMP nah jadi nah jadi JKP dibuatkan turunan rumusnya KP sama dengan pendapatan sama dengan KH ternyata ada orang IPA ngaku saya juga IPA mbak semuanya makanya saya gak terlalu suka yang teori-teori banget tuh saya udah mumet bacanya saya kalau liat tuh hitungan aja oh IPS nah makanya kita gak usah terlalu belajar banget ini turunan ini yang penting paham aja nanti rumusnya ini cuma disuruh hafal sama dia P itu pendapatan K itu kuantitas H itu harga jual V itu B variable per unit V yang ini variable ya T T total B tetap B tetap L itu laba TI itu titik impas nanti dirumusnya itu TI sama dengan nah titik impas maka P sama dengan T tetap nanti ditambah V ditambah L V B variable ditambah L L sama dengan laba ya laba L laba sama dengan P P nya P nya pendapatan dikurangi V ditambah T V ditambah T itu sama dengan variable tambah tetap biaya-biaya pendapatan dikurangi total biaya kalau saya mau cepatnya ya total biaya itu pasti biaya variable yang biaya tetap terus oke saya masih trauma takut loading kayak tadi lagi pindahkan slide-nya selanjutnya jika dalam jumlah total maka H harus dikalikan dengan K ini maksudnya H itu kan harga K itu kuantitas jadi KH itu penjualan sebenarnya karena KH itu kuantitas H itu tergantung kuantitas apa ya kuantitas yang dijual atau kuantitas laba tergantung kuantitas apa dulu kemudian T sama dengan apa biaya tetap ditambah VK tadi biaya variable ditambah L tadi laba sama ini dibalik-balik lagi dalam kondisi impas laba sama dengan 0 L nya 0 jadi dibuatkan rumusnya seperti ini maka sama dengan KH min V ditambah T atau disini langsung dicepetin K TI itu K pada titik impas K itu kuantitas kuantitas pada titik impas sama dengan T dibagi H min P panjang lah ya rumusnya kayak gini tapi ya saya harus sampaikan maksudnya jangan bingung maksud ini tapi sebenarnya kalau mau gampang ya balik lagi sih yang di dalam kotak ini rumusnya kalau saya lebih suka logikanya sebenarnya logikanya rumus titik impas itu ini kan untuk titik impas kuantitas ya biaya tetap dikurangi H itu H tadi apa harga ya ya harga jual dikurangi V variable pokoknya harga jual dikurangi variable yang paling gampang H min V itu apa tadi ada yang ingat H min V apa atau lupa apa sih H min V kira-kira apa total titik titik impas dalam kuantitas sama dengan biaya tetap dibagi H min V H min V nya apa biar ingat di laporan keuangan aja itu balik lagi ke laporan keuangan H itu harga jual V nya variable harga jual dikurang biaya variable itu apa sih sama dengan kita balik ke table yang ini apa yang ini yang saya tutup yang dikurungin yang ini namanya apa atau balik ke sini deh nah ini 1200 ini apa namanya margin kontribusi balik lagi rumusnya yang bikin lupa pokoknya itu aja rumusnya lagi balik lagi biar tetap dibagi margin kontribusi H min V padahal hitungnya udah bisa ya kalian tapi kalau dia sampai rumus gini rumusnya bikin pusing ini udah usah lewat aja ini udah kayak kemarin sebenarnya sama aja kita ajarin itu kemarin ini untuk mencari pendekatan laba sebenarnya rumusnya tapi berarti dalam angka kan ya bukan dalam kuantitas gitu nah ini rumus pendekatan dalam titik impas dalam nilai uang kalau tadi titik impas dalam kuantitas makanya nanti itu rumusnya TI kuantitas jadi kalau disini dia dapat angka apa kuantitas angkanya bukan rupiahnya nah kalau ini untuk menghitung rupiahnya ini rumusnya pakai ilustrasi 4 ya nah ilustrasi 4 ini rumus sorry satu lagi rumus titik impas dalam nilai uang sama rumusnya biar tetap tapi pembagiannya yang beda jadinya rumusnya ini 1 min V per H 1 min V per H V per H sama dengan kalau V per H sama dengan V kan beparable beparable per harga jual beparable per harga jual nah atau langsung saja disini pakai persentase biasanya rasio margin kontribusi kan jadinya rasio jadi sama dengan langsung biar tetap per misalnya kalau soal itu kan 60% ya kalau yang tadi rumus ini margin kontribusinya untuk mencari TI kuantitas untuk TI nilai uang langsung persentasenya misalnya kalau di soal kita itu 60% langsung dibagi 0,6 atau 60% bagi 60% gitu nanti dapat rumus ini dengan menggunakan informasi yang terdapat pada ilustrasi 1 dan 3 maksudnya pakai soal 1 dan 3 ya 1 dan 3 itu kan soalnya pendapatan sama dengan 2000 per kilogram biar parabel per kilogram 800 dan biar tetap per tahun 60 juta jadi titik impas dalam kilogramnya 60 juta dibagi nah ini margin kontribusinya ini 2000 dikurang 800 sama dengan berapa 1200 ya dapatlah 50.000 kilogram kemudian titik impas dalam rupiahnya 60 juta dibagi 1000 dikurang 800 per 1200 nah ini dapatnya sekitar 60% 0,6 hasilnya ini 800 per 1200 itu hasilnya 0,4 jadi 1 dikurang 0,4 sama dengan 0,6 terus hasilnya ini ya 100 juta saya lanjut pendekatan margin kontribusi rumusnya ini ya jadi tadi diulangi lagi yang tadi soal ini ini rumusnya ini ini resumnya resumnya persamaan 4.4 persamaan 4.5 ya minggu lalu kita udah sampai sini kan ya oke terus saya lanjut lagi pendekatan grafik sekarang nah pendekatan grafik ini kita gak perlu pakai rumus dari data yang ada dimasukkan angkanya dimasukkan gitu angkanya dicoba dimasukkan misalnya tapi bisa pakai Excel bisa pakai manual ya jadi kalau manual itu kan ada tulis satu-satu dibuat grafiknya itu kan selalu grafik kurva linear yang seperti ini nah grafik itu sebenarnya kalau menurut aturan saya tadi salah contohnya saya tuh gak bisa nge-undo disini dulu perasaan ada saya takut salah dilihat annotationnya takut salah saya janganlah nanti malah nah sebetulnya cara membuat grafik itu gak boleh sembarangan grafik itu caranya kalau ke kanan tarik ke kanan kalau ke atas tarik ke atas jangan kayak saya tadi ke bawah terus ke kanan ya kayak Anda belajar pingin disini itu kan ada aturannya ada boleh dari ya bolehnya dari kalau pingin itu dari atas ke bawah dari kiri ke kanan ya saya lupa bukan pingin ya huruf cina itu loh nah kalau membuat grafik itu aturannya dari bawah ke atas ya ingat sesuai dia urutannya memang panahnya kan dari bawah ke atas dan dari kiri ke kanan panahnya itu aturan sebetulnya ya biar terbiasa aja kenapa harus dari bawah ke atas dari kiri ke kanan kenapa harus dari ya kan nulis huruf Arab aja gak boleh ya dari kiri ke kanan harus dari kanan ke kiri kan jadi ini juga grafik jadi atur sama aja supaya supaya paham maksudnya gini supaya kalau yang atas ini kan biasanya harga jadi jangan terbalik ini saya ingat di ininya ada di soal transformatif kalau anda lihat ada ini tentang grafik ini cuman ya adalah di kunci jawabannya bukan di kunci jawabannya di pilihannya itu ada kalau anda lihat jadi dia ada pilihannya itu ya itu tadi kenapa logikanya saya sebutkan jadi kalian gak perlu menghapal nanti logika saja logikanya kenapa ke kanan kenapa ke atas harga kan kalau naik itu kalau bertambah itu ke atas ya harga itu ke atas naiknya kalau bertambah ya naik itu kan gak pernah ke bawah gitu loh logikanya orang naik itu gak bisa ke bawah jadi harga itu dari harga 100 200 pasti ke atas kan gak mungkin 200 ke bawah gitu itu sih logika gitu makanya tapi kalau anda mau buktikan yang saya bilang ini ada saya lihat sepintas kemarin transformatifnya itu ada dia bilang harga itu di X kalau gak salah kuantitas itu di Y nah padahal yang atas ini sumbu Y ini sama dengan harga kalau kuantiti itu di X gitu tadi kan sejarahnya udah ceritain kenapa ke kanan kenapa kenapa ke atas kenapa ke kanan kalau harga naik ke kanan kalau kuantiti bertambah ya ke kanan kalau harga naik ke atas sorry kalau kuantiti bertambah ya ke kanan gitu kalau produksinya nambah itu gak naksusinya nambahnya ke kanan jarang nambah ke kiri ya itu jadi panjang ceritanya ya gak sih sebenarnya karena saya pun dulu diajarin dosen saya seperti itu yang sebenarnya ini kan mata kuliah pengantar ekonomi kan gambar yang seperti ini udah lama ya semester 1 ya nah terus tabel 4.2 soalnya masih sama ini ya harga jual Rp. 2.000 biar parable Rp. 800 biar tetap per tahun Rp. 60 juta kemudian dalam pendekatan grafik langkah pertama adalah membuat persamaan fungsi garis jadi kita harus buat dulu persamaannya masih ingat gak buat persamaan gimana cara persamaan fungsi baris setelah dibikin grafiknya seperti ini buat persamaannya persamaan fungsi garis itu maksudnya fungsi linier fungsi garis ini fungsi linier jadi ingat kemarin persamaan fungsi garis itu gambarnya akan ke kanan gini ya fungsi linier itu akan begini kan entah miringnya ke datar entah miringnya ke atas gitu tapi akan ke kanan oke terus jadi akan ke kanan nanti di kanan ini sebenarnya dia nanti garisnya akan begini kan ada dua garisnya ada titik temu disini nah kalau titik temu inilah yang disebut dengan break even nanti seperti itu tapi harus dimasukkan dulu rumusnya masih ingat gak rumus apa kira-kira rumus persamaan linier ini kira-kira di materi perilaku biaya kemarin gimana rumusnya ada rumus penjualan ada rumus biaya ada dua ada dua rumus yang akan kita pakai ada dua grafik yang dipakai jadi ada grafik penjualan dan ada grafik biaya kira-kira dari grafik ini ini kan ada dua-dua garis tuh ya biar jelas gak apa-apa ya biar nanti tahu ya ada dua garis ada yang coklat dan ada yang kuning kelihatan gak yang mana grafik biaya yang mana grafik penjualan yang mana mbak grafik biaya mana grafik penjualan dia ada dua grafik intinya buat grafik itu ada dua grafik karena akan ditemukan biaya dan penjualan nanti ketemulah titik impas titik impasnya titik bertemunya antara dua grafik hmm 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 maybe kebalik mbak udah langsung saya jawab kebalik karena kenapa kebalik mungkin gak merasa emang jelek sih jadi susah ya membedainya tapi logikanya gini logikanya tuh biaya tuh ada biaya tetap dulu kesini naik ke atas biaya tetap dulu terus baru kesamping kanan kalau penjualan bisa dititik sini langsung gitu atau sebenarnya dari nol langsung juga gak apa-apa bisa dititik itu misalnya kayak gitu itu logikanya tapi nanti kalau gambar yang benernya lebih bagus lah ini kan cuman penjelasan dulu ya jadi intinya dulu tahu tadi ya nanti ketemunya dua garis ini adalah titik infas dan kita harus buat dulu tadi apa grafik persamaan eh grafik persamaan rumus persamaannya persamaannya berarti kalau biaya ingat gak rumus biaya kemarin gimana total biaya total biaya saya pakai tb atau pakai y etb nah total biaya sama dengan ada disini biaya tetap ditambah biaya parable 60 juta ditambah 800 oke mbak kemudian ada lagi nanti satu lagi rumus pendapatan p sama dengan seperti yang di kanan di kanan lagi di tabel tadi ya p sama dengan pendapatan sama dengan saya salah gak pendapatan sama dengan ya t v l sorry biaya tetap biaya parable ditambah labah ya biaya tetap biaya parable ditambah labah itu p nya t ditambah v sama dengan tambah labah jadi nanti dimasukin rumusnya itu dibuatkan setelah rumusnya dimasukkan itu yang dirubah adalah x nya biasanya atau quantity nya v ini kan ada k h kan k nya kan k nya kan k nya kan quantity t hanya harga jadi disini yang muncul cuma harga harga aja sebenarnya nanti k ini jangan x k aja biar gak salah nanti k ini dimasukkan terus dibuatkan dua tabel tabel t dan tabel p ya tabel penjualan dan tabel total biaya kemudian di pakai mungkin ada yang udah tau pakai excel langsung di run grafik fungsi linear nanti ada grafik nanti akan keluar seperti ini tapi gambar huruf-huruf ini saya lupa saya gak bisa kayaknya huruf-huruf ini tapi bisa sih sebenarnya kalau mau ngulik ya kalau ada yang punya kesempatan waktu nanti ngulik itu ngulik ya dilihat lah kan sekarang kalau laptopnya yang terbaru kan apalagi yang windows berapa gitu kan sudah tambah canggih ya nanti bisa lah itu dimuat pandai-pandai rumusnya kalau saya memang orangnya duduk aja agak gapet juga sih tapi ini masih bisa dikerjakan pakai excel ya nantilah ini pastinya mungkin kita coba ngerunningnya langsung cepet kok itu paling diajarin di kelas 10 menit udah selesai dapatlah titik break eventnya disini di 50 ribu kuantitasnya dan 100 juta biayanya nah angka gak mesti harus 100 juta gitu ya susah kan nanti di-lag tabelnya jadi disingkat boleh itu nanti kita apa namanya pas bikin tabelnya ini pas bikin tabelnya ngisi angkanya tuh ya jangan banyak-banyak gitu ini juga harus bikin tabelnya karena harus bikin tabel dulu baru bisa keluar grafiknya oke ada pertanyaan oh sisi rugi rugi itu pasti di kiri kiri dari ini siapa namanya siapa namanya apa namanya kiri dari titik impas nah titik impas di 50 ribu berarti kalau jualnya di sini misalnya di 40 ribu ke kiri ya ke kiri nah terus kalau jual ke kanan nah terus ke kanan pasti untung gitu ya jadi yang titiknya ke kiri ini jadi kalau jual di kiri maksudnya lebih kecil dari 50 ribu misalnya kayak tadi di contoh tadi kan 49 ribu atau 35 ribu misalnya di sini titiknya kan berarti jual 35 kira-kira pendapat apa namanya pendapatannya berapa 35 dikali harganya berapa 2 ribu ya 35 kan 2 ribu berapa 70 ya tepatnya di sini ya ya keliru di sini bukan saya lihat garisnya oke kayak di sini saya garis gini deh biar ini oke di sini kan kira-kira 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 35 ya tadi 35 ribu ya jadi 35 ribu ini namanya kalau di manajemen itu analisis sensitivitas kalau Anda mau tahu analisis sensitivitas itu kita mencoba-coba di titik berapa supaya dapat untungnya berapa gitu atau rugi kalau ini kan rugi ya terus ini sorry ini tadi 35 ribu dikali 2 ribu dapat 70 juta 70 juta di sini lah ya di atas 60 kan pas lah 70 juta terus udah gitu untuk biaya berarti kita harus 60 juta ditambah 35 ribu kali 800 berapa 35 kali 800 ditambah 60 juta dulu ya kan titik 60 jutanya di sini itu 60 juta 35 kali 8 35 kali 1035 juta yang sekitar 30an juga disini kan posisinya 35 ditambah 60 udah 80 lebih sekitar di sini pokoknya gitu angkanya ya 28 juta tambah 20 enggak tapi 28 tambah 60 berarti 6 tambah 2 88 ya makanya saya bilang di atas 80 nah 88 tuh ya sekitar disinilah titiknya di kalau Anda bikin grafik itu Anda nanti bisa memuatkan titik-titik itu sebetulnya per titik ini ada angkanya tuh bisa kalau kita lihat enggak ketemu kan penjualannya belum nutup penjualan belum nutupin biaya biayanya lebih tinggi yang kita lihat gini biayanya 88 penjualan cuma 70 berarti penjualan ini belum bisa ditutupin oleh bisa nutupin biaya salah penjualan belum bisa nutupin biaya ada selisih kalau Anda lihat itu ada ini ya ada jarak ya disini nah jarak inilah rugi itu nah ini sebut biasanya diarsir disini ada selisih ini itu rugi karena tadi kenapa pendapatan tidak bisa nutupin biaya biayanya atau dengan kata lain biaya lebih besar di pendapatan nah kebalikan kalau untung untung misalnya tadi di titik ungu ya titik ungu di 70 ribu lah 70 ribu berarti 70 kali 2 140 ribu berarti pendapatannya kita ke baris pendapatan ayah lurusnya 140 ribu lah mungkin ya bisa di titiknya anggap 140 ribu terus biayanya berarti 60 juta ditambah 7 kali 8 7 kali 8 7 49 56 ya 56 ditambah 56 ditambah 60 100 lebih sekitar di sini di atas 100 juta pokoknya 116 ya oke 116 nah titik ini titik selisih antara ini dengan ini merupakan titik label yang orang yang orang visual mesti senang kalau belajar lewat gambar ya paham paham ya ini ya sebenarnya sih enaknya kalau belajar gambar gini pakai logika jadinya jadi anda nggak usah menghapal pokoknya untuk soal break event dah nggak hafal hapalan lagi gitu udah logika oke sekarang lanjut ke target laba target laba ditetapkan dalam jumlah tertentu target laba ya maksudnya jumlah tertentu ada 3 cara menentukan target laba ini pertama dalam jumlah tertentu jumlah tertentu itu angkanya disebutkan misalnya mau laba 10 juta gitu kemudian dalam persen tertentu nah persen tertentu ini maksudnya mau dapat laba 20% gitu 20% dari penjualan ya biasanya kemudian target laba dari ditetapkan setelah pajak maksudnya ini juga persentase sih misalnya 20% mau laba 20% setelah pajak maksudnya gitu jadi ada 3 macam ya 3 macam target laba oke yang pertama target laba target laba tertentu misalnya target labanya 15 juta yang angkanya sesuai contoh di buku 15 juta nah rumusnya langsung ini kalau TI dalam dalam kuantitas karena kan labanya ada di target berarti kita gak perlu nyari rupiah lagi ya karena kan sekarang bukan apa namanya rupiahnya kan sudah kalau mau tau rupiahnya kan sudah pasti dapat bukan titik impas tapi laba 15 juta gitu jadi yang dicari jadi yang dicari adalah titik impas dalam kuantitas nah kuantitas sama dengan ini apa namanya biaya tetap ditambah ini rumus ya biaya tetap ditambah target penjual target labanya 15 juta sama dengan 75 juta dibagi margin kontribusi ya biaya parabel biaya tetap dikurang biaya parabel sama dengan ini 1200 kan jadi 75 juta dibagi 1200 dapatlah 62 juta 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 penjualannya jadi kalau mau dapat laba 15 juta harus jual segini makanya biasanya bagian penjualannya digenjut sama manajer penjualannya setengah mati itu bagian penjualan kalau di perusahaan itu yang di bagian penjualan itu deg-degan terus setiap bulan dikejar ya kalau gak punya bakat marketing stress di bagian penjualan tapi kalau orang punya bakat marketing bisa sampai target karena disinilah titik orang kalau anda sebagai manager nantinya kalau anda gak titik impas anda tidak akan tahu mau target berapa ketika anda mulai kan kita jadi bekerja itu kadang gak cuma sebagai yang disuruh-suruh gitu ya maksudnya kamu kerjakan ini kerja kamu ini ya gak gak begitu kan walaupun S1 pun masih ada loh yang bekerja gitu maksudnya ya mungkin gak ada di bawahan kan tapi kan bekerja itu ada yang kita sebagai pembuat keputusan nah sebagai pembuat keputusan itu lah kita harus menganalisa gitu saya mau penjualan berapa sih gitu targetnya oh ini penjualan 62500 kalau mau dapat 15 juta 15 juta ini nanti dia akan biasanya kenapa dia ngejar kita gini karena dia akan digaji sesuai ini kalau kamu kurang dari 15 juta gajimu sekian misalnya sebulan itu yang dia kejar lanjut target laba ditetapkan dalam jumlah persentase persentase tadi ya misalnya 20% dari pendapatan nah 20% dari pendapatan sama dengan 20% kali 2000k kanya kuantiti ya jadi sama dengan 400k jadi rumusnya ini ti kilogram sama ini biar tetap nah disini bukan kayak tadi angka tapi 400k 400k itu udah pakai udah 20% dari tadi ya dari pendapatan ya jadi 400k itu 20% kalau gak mau pakai 400k 20% kali pendapatan juga gak apa-apa tapi pendapatan harus diurang 2000k sama aja kan nah terus margin kontribusi kemudian ti disubsidisi disubstitusi dengan k k atau harga apa kuantitasnya nah k caranya substitusi ya k dikali berarti disini kan ti k ini kan k ya k nya 2800k itu dipindah ke k ke kiri sebenarnya kalau mau cepat langsung aja 2200k 1200k gitu nah lebih cepat sebenarnya 1200k dikur sama dengan 60 juta ditambah 400k 400k nya kan pindah ke kiri berarti dikurang jadinya dipindah minus ya 1200k dikurang 400k sama dengan 800k nah 800k sama dengan 60 juta biar tetapnya ya jadi k sama dengan 60 juta dibagi 800k dapatlah 75 ribu nah ini gimana ada pertanyaan naga seribut atau udah bisa ini gak bisa pakai rumus ya jadinya karena substitusi kalau substitusi itu ya rumus utama bisa ini rumus utama gak masalah tetap begini karena harus bisa jangan sampai salah rumusnya ini yang 400k nya ini kalau salah itu ya salah semua oke saya lanjut target laba ditetapkan pakai persentase tertentu dari pendapatan setelah dipotong pajak pendapatan setelah dipotong pajaknya contoh soal ini 24 juta setelah dipotong pajak 20% ini asumsi ya 20% nah laba rumusnya masuk pakai rumus persamaan ya oh sama laba setelah pajak sama dengan laba operasi dikurang pajak ini untuk tahu laba ini dulu yang dihitung gitu loh sebelum masuk ke rumus break even sama juga kayak tadi kan kita kerjakan ini dulu sampai dapat target laba berapa nah disini juga sama dibuat dulu target labanya sebenarnya 24 juta bersih setelah dikurang pajak itu berapa sih itu angkanya gitu kan jadi 24 juta itu sudah bersih jadi kita harus nambah lagi poin labanya jadi laba setelah pajak sama dengan laba operasi dikurang pajak nah ini rumusnya dulu laba operasi dikurang pajak itu biasanya sih sudah dikurangi bunga ya kemudian 24 juta lanjut ke bawahnya sama dengan laba operasi dikurang 20% kali laba operasi jadi pajak ini rumusnya sama dengan 20% kali laba operasi untuk hitung pajak kan jadi 24 juta sama dengan masukkan rumusnya laba operasi laba operasi ini dianggap 1 terus 20% dikali laba operasi atau dibuatkan rumus seperti ini dalam kurung gitu loh 1 dikurang 20% sama dengan laba operasi untuk menghitung laba setelah pajak jadi rumusnya ini 1 dikurang tarif pajak 1 mint biasanya dikali laba operasi itu untuk menghitung laba operasi 1 mint sama dengan laba operasi laba setelah pajak sorry 1 mint 20% 1 mint atau 1 mint 20% sama dengan laba operasi dapat 24 juta jadi diputar ya di balik di laba operasi di bawah ke sebelah kiri 24 juta ke sebelah kanan jadi 24 juta ke sebelah kanan sama dengan nah yang 20% tadi kan 20% 80% jadinya 1 dikurang 20 80% laba operasi sama dengan 24 juta laba operasi sama dengan 24 juta dibagi 80% dapatlah 30 juta maksudnya kalau kata-katanya 24 juta sebelum pajak nah anda tidak perlu melakukan hitungan ini tergantung soal hati-hati lihat soal nanti dibilang misalnya target laba 10 juta 10 juta apa namanya belum termasuk pajak itu berarti itu sudah sudah masuk pajak dalamnya jadi tidak perlu dibuatkan rumus tapi kalau dia bilang 10 juta setelah dipotong pajak nah anda harus tahu tarif pajaknya dulu berapa kira-kira kalau tidak ada tarif pajaknya susah juga gitu nah baru masukkan lagi ke rumus ini 60 juta ditambah 30 juta dibagi margin kontribusi sama dengan 75 ribu juga sama berarti sama ya dengan yang soal sebelah tadi yang 400k tadi juga tadinya oke ada pertanyaan kadang-kadang yang bikin pusing lagi laba operasi itu banyak sekali definisinya kalau saya itu taunya dulu kalau di buku-buku akutansi ya dia ada istilahnya earning before interest and tax oh ngadat ya berarti sinyalnya ya abit earning before interest and tax itu paling atas posisinya dia setel kan ada urutan laba itu ya pertama kan penjualan dikurangi biaya harga pokok atau cost apa apa namanya cost barang terjual nanti nanti dapat laba usaha atau laba kotor laba kotor itu belum dikurangi biaya-biaya kurangi biaya-biaya nanti dapat biasa disebut laba operasi nah laba operasi itu sebetulnya ada ebit ada ebt urutannya ebit itu paling atas earning before and tax apa ya and tax laba sebelum bunga dan pajak nanti ada lagi ebt ebt itu earning before tax earning before tax itu itu udah dikurangi bunga abis itu dikurangi pajak dapat earning after tax laba setelah pajak gitu urutannya itu tiga macam itu tapi kadang-kadang disebutnya laba operasi laba neto macem-macem misalnya kadang saya penumet ini laba netonya apa sih saya tahunya pokoknya dasarnya ebit ebt eat tiga macam itu jadi laba operasi itu harus kita lihat dia ebit ebt atau eat hati-hati ya artinya jadi beda gitu loh ya tapi ya itulah masalah-masalah ini tuh tapi kadang buku-buku beda-beda mbak ada aja yang laba operasi itu di bawah sekali gitu kadang-kadang ada ya hati-hati aja sih pokoknya seperti itu standarnya oke asumsi dasar CPP ini udah minggu lalu ya asumsi dasar ini saya jelaskan nanti fungsi pendapatannya fungsi linier harga jualnya tetap kemudian biaya juga tetap unit yang diproduksi dianggap dapat terjual kemudian nah ini kalau untuk multi produk itu harganya apa produknya ditentukan dengan pasti itu maksudnya presentasenya terus harga jual dan kos diketahui dengan pasti ini yang minggu lalu terus ini apa saya lupa oh iya ini ada di modul gak usah ya kita lewat dulu ya nanti kalau mau ini latihan soal aja latihan soal di modul saya pindah ke sini yang nomor 3 ini kan ada PT Tattoo Bencana menjual seribu mesin pemotong rambut seharga 400 nah ini datanya ada bahan baku langsung tenaga kerja langsung overhead variable overhead tetap jadi ada data ini kemudian ini pertanyaannya sampai laporan laba rugi marginnya di luar nah ini cara mengerjakan ada sudah ada ya cara menjawabnya kemudian kritik impasnya laporan laba rugi margin kontribusinya ini sudah buat laporan laba ruginya untuk ngecek ini gak usah ya lewat aja ya kita lanjut PPT berikutnya yang multi produk nanti kalau gak bisa bisa dibahas lagi tapi eh kok browse ah iya salah lagi kemana sih pikiran nah ini lanjut ke multi produk kalau multi produk ini ilustrasi satu ya permasalahannya adalah ada biaya yang kok yang oh iya yang dapat ditelusur langsung ke produknya dan ada biaya yang merupakan biaya bersama jadi sebenarnya permasalahan di ilustrasi satu ini untuk menjelaskan kenapa sih untuk menghitung apa namanya menghitung BEP dengan multi produk itu jadi masalah gitu sulit gitu karena ada ini ada biaya tetap bersama anda masih ingat gak pelajaran akutansi biaya yang untuk memecah biaya tetap bersama waktu itu ada belum ya eh ada ada di akutansi biaya juga ada tidak ingat ya udah lama jadi biaya bersama itu contohnya biaya bersama itu contohnya misalnya ini perusahaan memproduksi dua produk kemudian memakai ruangan yang sama misalnya tapi sulit ditelusur kapan misalnya kalau sulit tapi kayaknya kalau ruangan jelas susah juga tergantung jenis produknya memang ada produk yang jelas memisahkan produk A dan produk B tapi ada yang gak jelas misalnya ini jangan ruangan mesin mesin untuk misalnya membuat produk mesin potong mesin potong yang gampang baju sih kalau saya secara logika kenapa saya sering baju baju itu gampang bentukannya polanya udah jelas gitu pola motong baju itu jelas kan baju 1 meter jadi sekian baju atau baju 10 meter jadi sekian baju kan jelas gitu ya jadi produk A dan produk B ini misalnya mesin pemotongnya satu misalnya tapi dipakai untuk mengerjakan produk A dan produk B sehingga biaya mesin itu menjadi satu dan dia dikategorikan biaya tetap biaya tetapnya gak bisa dipisah karena jelas satu gitu loh apa mesin tadi itu kita gak bisa misalnya mesin ini misalnya kan sebetulnya dulu saya waktu kita belajar waktu belajar akutansi biaya itu dipakai persentase dipisah oh mesin ini dipakai ini melayani produk departemen A dan departemen B ingat gak misalnya bagian IT melayani departemen A dan departemen B bagian SI kalau ingat salah dari buku kalian SI itu sisi informasi nah bagian SI melayani departemen A dan departemen B ada yang ingat gak kalau ini gak bagian contoh saya tadi itu mesin mesin itu kan overhead dipakai untuk memproduksi barang A dan barang B ya ingat kan ya itu ya kan overhead ya SI itu sisi informasi itu ingat lagi kan itu lah itu dia kalau pakai departemen kalau ini kan gak jelasin departemen ini langsung produk dia gak disebutkan departemen apa produk itu pokoknya produk A dan produk B pahamnya yang jadinya biaya bersama masih bisa diingat ya jadi memang sulit memisahnya cuman waktu di materi akutansi biaya itu ditentukan sekian persen ke A sekian persen ke B gitu terus namanya alokasi ada alokasi direct dan indirect ya gak ya itulah dia alokasikan pokoknya biayanya itu itu karena dia biaya bersama sekarang permasalahan di menghitung ABC costing ini kita mau pakai itu atau enggak nah dia ada dua-dua pendekatan sebetulnya karena biaya bersama ini loh kita gak tahu biaya ini itu biaya A nya berapa B B nya berapa kalau ikut materi yang lama anda belajar pakai ada dua departemen tadi itu itu pendekatannya namanya pendekatan apa single product ya kalau gak salah saya agak ragu single atau dual product saya dapat yang jelas ini pendekatan pertama ini kita sudah tentukan dulu persentasenya gitu loh sehingga dapat kalau disini itu nanti margin produk A itu udah jelas sebentar disini ada gak ya single A ada single sama multiple gitu dia asumsinya gitu kalau asumsinya single product dia pakai persentase tapi kalau multiple product lo gak pakai persentase jadi menghitung apa activity base costing menghitung titik impasnya harus menggunakan multiple product nah multiple productnya jarang hitungnya harus ada bauran bauran produknya sudah dapat jadi konsep Anda waktu belajar materi bauran produk sudah dapat dimasukkan ke sini tapi disini kita gak belajar hitung bauran produk tapi sudah dijadikan angka gitu disininya sehingga dapat produk yang mau dijual produk A sekian produk B sekian itu dari Anda belajar hitung bauran tuh caranya ya nanti nah ini secara teknis perhitungan titik impas bagi perusahaan yang memproduksi multiple product ini gak tahu halaman berapa Anda lihat di bagian 2 ya ini ya materinya ya solusi yang disering diajukan adalah dengan pendekatan margin kontribusi misalnya dari tabel dari data tabel 4.5 pada illustrator 1 di atas PT Dungugi memiliki dua jenis produk yakni produk A dan produk B Departemen Pemasaran PT Dungugi meyakini bahwa di tahun mendatang perusahaan akan mampu menyelesaikan 1.200 produk A dan B nih jadi udah perusahaan udah merencanakan akan mendapatkan produk ini itu tapi dari dari setelah Anda menghitung bauran produk ya dapat ini sebetulnya kemudian pendapatan produk A sama dengan harganya harganya 400.000 persatuan dan B 800.000 persatuan nah biaya parabelnya adalah A 325 caranya dari 390.000 dari soal belakang tadi ya 390.000 dibagi 12.000 unit persatuan dan produk B 600.000 dari 480.000 dibagi 800.000 nah dengan demikian margin kontribusinya adalah margin kontribusi sama dengan 75.000 dan 200.000 berarti dari ini ya dari harga jual dikurangi biaya ini biaya parabel yang pertama dari 400 dikurang 325 ini 400 dikurang 325 ya dapat 75 terus yang keduanya 600 eh salah 800 mana di 800 oh iya 800.000 dikurang 600.000 yang produk B dapat 200 jadi ini margin kontribusinya 75 dan 200 ada 2 margin kontribusi kemudian jika kita menghitung titik impas menggunakan rumus 4.2 atau 4.3 yang kegiatan belajar 1 itu pendekatan single produk tadi yang saya bilang dihitung langsung 30 juta itu biaya tetap masing-masing ya sesuai soal disini 30 juta ini dan 40 juta kalau dianggap single gitu malah kalau mau dianggap single ditambahkan dengan biaya bersamanya dibagi rata misalnya tinggal dimasukkan misalnya 26 dibagi 2 bukan dibagi rata sebenarnya dibagi 2 bukan dibagi unit misalnya jadi 40 juta dibagi 75 nanti ketemu ini berapa satuan nah ini 30 juta dibagi 75.000 dapat 400 satuan terus 40 juta tetap ya dibagi 200.000 margin kontribusi sama dengan 200 satuan atau 200 unit ini tadi pendekatan titik impas bukan multiple produk ini single produk halaman bagian ini ya bukan mengecoh dia itu untuk mengantarkan ke materi berikutnya sebetulnya jadi jangan dikerjakan begini ya ini skip yang ini jangan ada kerjakan ini nanti kerjakan yang ini analisis KPL untuk memproduksi atau memproduksi multiprodukt atau jasa adalah solusinya dengan membagi biaya bersama atau dengan menjadikan ada 2 cara kan membagi biaya bersama atau menjadikan biaya bersama sebagai oh iya yang saya keliru ini menjadikan biaya bersama sebagai single produk yang mengacu pada komposisi penjualannya jadi kalau yang tahap pertama ini biaya bersama membagi biaya bersama ini ini waktu kita belajar akutansi biaya selamat menikmati selamat menikmati